Anda pasti sudah sering melihat mikroorganisme ini, sangat sering ditemukan di buku-buku biologi sewaktu Anda di bangku SMA. Bentuknya yang mudah dikenali seperti bentuk sandal, sangat mudah untuk diingat-ingat. Ini adalah salah satu spesies dari protista yaitu paramesium sp. Paramesium sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita, terutama di daerah persawahan yang banyak ditumbuh tanaman padi. Selain itu, paramesium juga mudah dijumpai di aliran sungai seperti yang ada di dalam video ini. Kami temukan di aliran sungai Pantura, Kabupaten Demak. Paramesium memiliki distribusi di seluruh dunia dan merupakan organisme yang hidup bebas unisalinar yang biasanya hidup di genangan air kolam, danau, parit, kolam, air tawar, dan air yang mengangir lambat yang kaya akan bahan organik yang membusuk. Bahan organik yang membusuk inilah yang menjadi makanan dari paramesium. Metode klasifikasi paramesium telah berubah selama bertahun-tahun. Metode paling awal adalah melalui observasi visual dan didasarkan pada morfologi baru-baru ini. Klasifikasi telah menggabungkan observasi morfologi dengan informasi molekuler dan genetik, sehingga tercipta pun filogenetik yang mewakili hubungan evolusioner dari paramesium. Pergeseran dari morfologi ke filogenetik molekuler ini telah mempengaruhi pemahaman hubungan dalam genus paramesium. Terdapat lima subgenera yang umumnya didukung oleh filogeni molekuler dengan derajat yang bervariasi antara lain, chloroparamesium, helianter, cypriostomum, viridoparamesium, dan paramesium. Paramesium memiliki tubuh diselimuti oleh silia atau rambut getara. Jika dilihat di video, silia terlihat seperti rambut-rambut halus yang bergetara di tepi tubuh paramesium. Paramesium memiliki satu macronuglaus dan satu atau beberapa micronuglaus. Micronuglaus berfungsi untuk mengendalikan kegiatan reproduksi dan macronuglaus berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi sel. Paramesium bergerak dengan menggunakan silia dan kadang dibantu oleh tubuhnya yang mampu berkontraksi. Selama bergerak, silia membuat getaran yang simultan dari arah anterior atau bagian depan ke arah posterior atau bagian belakang, yang disebut dengan ritme metakronal. Paramesium memiliki facuola makanan dan facuola kontraktil. Facuola makanan berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, sedangkan facuola kontraktil digunakan untuk mengatur tekanan osmosis atau yang lebih dikenal dengan osmoregulasi. Pengaturan ini dilakukan dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma-nya. Jika tubuh paramesium kelebihan jumlah air, maka air akan dikeluarkan oleh paramesium dengan cara facuola kontraktil berdenyut agar air terdorong keluar. Selain itu, facuola kontraktil juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dengan cara facuola kontraktil berdenyut juga. Melalui proses yang dikenal dengan facuocytosis, makanan didorong ke bagian mulut melalui silia yang selanjutnya masuk ke dalam facuola makanan. Makanan kemudian dicerna dengan bantuan suatu enzim dan asam klorida. Saat sisa makanan akan dikeluarkan melalui sitoprok atau lubang anal, facuola makanan akan pecah, kemudian sisa makanan akan keluar melalui sitoprok. Berbeda dengan paramesium caudatum yang ada di video, salah satu spesies dari paramesium yaitu paramesium bursaria mampu membentuk hubungan simbiosis dengan alga fotosintetik. Paramesium bursaria mampu menyediakan habitat yang aman bagi alga untuk tumbuh dan hidup di sitoplasma-nya sendiri. Namun, sebagai gantinya, paramesium bursaria dapat menggunakan alga ini sebagai sumber nutrisi jika terjadi kelangkaan makanan di sekitarnya. Reproduksi paramesium Reproduksi paramesium terdiri dari dua jenis reproduksi yaitu reproduksi seksual dengan cara konjugasi dan reproduksi aseksual atau pembelahan binar. Reproduksi seksual dengan cara konjugasi melibatkan mikronuklaus dari paramesium. Secara garis besar, mikronuklaus dari kedua individu dari paramesium akan saling tukar-menukar mikronuklaus. Kemudian terjadi fusi mikronuklaus atau penggabungan mikronuklaus. Setelah terjadi fusi mikronuklaus, kemudian mikronuklaus akan membelah menjadi delapan buah mikronuklaus. Empat mikronuklaus di antaranya akan menjadi makronuklaus. Setelah itu, paramesium membelah menjadi empat buah individu baru. Sedangkan, pada reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binar, tidak mengalami tahapan-tahapan tersebut. Satu individu paramesium bisa langsung membelah menjadi dua individu tanpa melalui tahapan reproduksi seksual konjugasi. Jika ingin paham secara detail, silakan pause video ini dan amati gambar reproduksi paramesium. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika dilihat lebih seksama dari awal video, maka akan terlihat paramesium selalu menggesek-gesekkan tubuhnya di benda atau organisme lainnya di sekitarnya. Ada kemungkinan perilaku dari paramesium ini adalah digunakan untuk mendapatkan makanannya di sekelilingnya, agar mudah dimasukkan ke dalam sitostom, atau sel mulut pada paramesium. Hal ini tentunya lebih mudah daripada paramesium bergerak bebas di lingkungan yang tidak terdebat substrat makanan atau mikroorganisme lainnya. Karena mikroorganisme atau gadget makanan yang dibutuhkan oleh paramesium lebih banyak bergerombol daripada hidup bebas di lingkungan secara sendiri-sendiri. Bantu kami mengembangkan channel Under Microscope dengan subscribe channel ini dan share serta like agar kami bisa terus-menerus membuat video Under Microscope secara konsisten. Dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih.